Sejak tahun 2008, disinilah produk pembalut kain buatan Fadilah Soraya diproduksi. Pembalut kain buatannya terdiri dari tiga lapis kain. Bagian terluar terbuat dari kain kedap air, bagian kedua dari microfiber berbentuk handuk. Fungsinya menyerap cairan. Dan bagian terdalam terbuat dari microfleece lembut. Tujuannya untuk mencegah iritasi karena lembut dan mudah kering. Pembalut seperti ini tahan hingga tiga tahun dan dapat dicuci. Pembalut kain menjadi pilihan alternatif bagi yang ingin terlindung dari dampak bahaya zat kimia di pembalut sekali pakai. Pembalut ini keunggulannya adalah dia nyaman. Karena dia tidak mengiritasi kulit, sama sekali tidak mengiritasi kulit, nyaman. Kemudian dia rasanya pada saat kita memakai itu tetap kering. Jadi rasanya kalau ada testimoni dari teman di Inggris, itu dia bilang, kayaknya saya nggak pakai apa-apa. Fadila Soraya memulai bisnis ini karena ingin berperan menjaga lingkungan. Konsumen yang memakai produknya memiliki paham serupa. Sekarang kembali ke alam ya, artinya kalau bisa kita menyedikitkan sampah lah ya di bumbu. Dan kalau kain itu kan sama seperti yang dulu-dulu orang tua kita pakai ya. Memiliki malisir iritasi. Terus yang dijelaskan lebih hemat karena bisa dicusi ya. Dalam satu hari ribuan pembalut kain diproduksi. Harga pembalut kain berkisar antara 20 hingga 40 ribu rupiah dan dipasarkan melalui internet. Omsetnya berkisar 60 hingga 90 juta rupiah per bulan. Produknya juga sudah dipasarkan kasihan Tenggara, Eropa dan Amerika. Aneka produk ibu dan anak lainnya juga ia produksi. Dari usaha rumahannya ini, Fadilah mampu mempekerjakan hingga belasan ibu rumah tangga sekitar kampungnya. Dengan bisnisnya ia tak hanya mencari untung, namun berusaha mengedukasi ibu rumah tangga agar kembali gunakan barang yang ramah lingkungan. Selamat Lestioro, laporkan untuk NET.